Bahkan beberapa suami sampe ngebunuh istrinya yang berasal dari etnis Tutsi. Dan ini jadi angka anggota parlemen perempuan tertinggi di dunia. Kita kan kemarin sempet ngebahas soal Burundi ya. Negara kecil di Afrika yang sumber dayanya kaya banget, tapi malah jadi negara termiskin. Nah, kali ini gue mau bahas tetangganya Burundi. Yang sama-sama kecil, sama-sama pernah ngalamin perang saudara, tapi sekarang nasibnya nih beda 180 derajat sama Burundi. Iya, negara ini sekarang malah jadi salah satu negara termaju di Afrika. Bisa sampe kaya gitu ya. Yaudah kalo gitu, ayo langsung aja kita bahas Rwanda. Negara maju di Afrika yang disebut-sebut sebagai Singapuranya Afrika. Di Learning by Googling. Kalo kita ngomongin Rwanda, kurang lebih gambaran wilayahnya tuh masih mirip-mirip sama Burundi ya. Sama-sama ada di tengah benua Afrika, sama-sama dikelilingi penggunungan, dan ada di wilayah Ekuator. Bahkan penduduknya nih juga sama. Kalo lu inget di video gue yang soal Burundi ini, lah jadi marketing. Iya, kalo lu inget di video itu, disitu gue pernah jelasin seenggaknya ada tiga etnis atau tiga kelompok masyarakat yang menghuni Burundi. Ada etnis Hutu, Tutsi, sama Tua. Nah, penduduk Rwanda, mereka juga terdiri dari tiga etnis ini. Hutu, Tutsi, sama Tua. Dan konflik antara etnis Hutu sama etnis Tutsi yang terjadi di Burundi, ini juga terjadi di Rwanda. Bahkan bisa dibilang yang di Rwanda ini lebih parah. Ini nanti kita bahas di belakang lah ya. Terus kesamaan lainnya, Rwanda sama Burundi ini, mereka sama-sama negara kecil di tengah Afrika. Yang punya tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Kalo kemarin Burundi jadi negara terpadat nomor tiga, nah, Rwanda ini mereka nomor duanya. Kok bisa banyak samanya? Ya, simpelnya sih, karena dua negara ini emang tetanggaan, dan emang dulunya, dua negara ini tuh mereka tuh satu kesatuan. Satu wilayah yang bernama Rwanda-Urundi. Rwandanya ada di utara, Burundinya sekarang ada di selatan. Sayangnya, walaupun banyak miripnya, nasib dua negara ini nih sekarang malah beda banget ya. Di saat Burundi dapet gelar sebagai negara paling miskin, Rwanda malah berhasil jadi salah satu negara paling maju di Afrika. Wah, mantap, mantap, keren. Dan gak cuma itu aja beda nasibnya, ada lagi. Misalnya nih, kalo Burundi kan terkenal sebagai negara yang punya sistem sanitasi yang buruk banget, dan tingkat kesehatan di sana yang rendah. Nah, kalo Rwanda, meskipun sempet ngalamin kondisi yang sama kayak Burundi, tapi sekarang, kondisinya ini udah jauh lebih baik. Bahkan nih, sekarang, ibu kotanya Rwanda, Kigali, itu dinobatin jadi kota terbersih di Afrika. Wah, 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 wah. Dan ini salah satu faktornya, karena jalan kaki masih jadi pilihan utama orang sana buat jalan-jalan. Terus di beberapa wilayah juga, mobil tuh dilarang lewat. Banyak banget tuh di sana. Zona-zona bebas mobil. Nah, dari sinilah, akhirnya banyak yang ngebandingin Rwanda ini sama Singapur. Dan dibilang juga kalo Rwanda ini adalah Singapuranya Afrika. Negaranya kecil, tapi pertumbuhan ekonominya tinggi. Oke, boleh, boleh, boleh. Dan kemajuan pesat Rwanda ini, gak bisa lepas dari orang ini. Paul Kagame, Presiden Rwanda sekarang. Dan sebelum jadi presiden, Paul Kagame ini adalah pemimpin FPR. Pemimpin Front Patriotik Rwandais. Organisasi militer kelompok Tutsi di Rwanda yang berhasil menghentikan genosida Rwanda di tahun 1994. Genosida gara-gara apa? Jadi semuanya ini berawal dari rencana presiden Rwanda waktu itu, Juvenal Habia Rimana, untuk melakukan persatuan etnis di Rwanda. Jadi pembagian etnis di Rwanda itu, kalo berdasarkan jumlahnya tuh, 85% etnis Hutu, 14% etnis Tutsi, dan sisanya, 1% itu etnis tua. Nah, waktu itu, presiden Habia Rimana, yang berasal dari etnis Hutu, dia pengen membagi kekuasaan buat etnis-etnis lainnya yang ada di Rwanda. Misalnya, kalo presidennya dari etnis Hutu, berarti nanti menteri-menterinya tuh dari etnis Tutsi sama etnis tua. Jadi semuanya dapet bagian. Ya, mencoba adil sih ya sebenernya ya. Tapi ternyata, niat baik presiden ini ditentang sama kelompok militan Hutu di sana. Kelompok militan yang pengen pemerintahan Rwanda ini nih, tetep dipegang sama satu etnis aja. dipegang sama etnis Hutu aja udah. Etnis yang paling mayoritas. Dan karena ini, ujungnya, presiden Habia Rimana sampai ditembak mati. Entah sama siapa. Aduh, mulai udah deh. Ya udah, heboh lah Rwanda dari sini. Dan kejadian penembakan presiden ini, akhirnya, dijadiin dalih oleh kelompok ekstremis Hutu buat melakukan pembersihan etnis Tutsi. Anjir. Anjir. dibantai sama mereka etnis Tutsi yang ada di Rwanda. Bener-bener kacau keadaan Rwanda waktu itu. Antar tetangga saling bunuh, bahkan beberapa suami, sampai ngebunuh istrinya yang berasal dari etnis Tutsi. Karena kalau mereka gak bunuh istrinya, atau tetangganya, nantinya mereka yang diancem bakal dibunuh sama kelompok militan Hutu. Dan di tragedi ini diperkirakan hampir 1 juta orang dibantai dalam 100 hari. Dan pastinya, korban yang paling banyak di sini berasal dari etnis Tutsi. Aduh. Dan Paul Kagame, Presiden Rwanda sekarang, dia adalah pemimpin kelompok militer yang berhasil menghentikan pembantaian ini. Jadi bisa dibilang, Paul Kagame ini, beliau ini adalah pahlawan di Rwanda. Dan akhirnya, di tahun 2000, Paul Kagame diangkat jadi Presiden Transisi di Rwanda. Dan dia berhasil menangin pemilu di tahun 2003. Baru tuh dari situ dia jadi Presiden beneran. Jadi Presiden full time. FPR sendiri setelahnya berubah dari organisasi militer jadi partai politik tempat Paul Kagame bernaung. Kok bisa dari tahun 2000 sampai sekarang masih jadi Presiden? Nah, ini uniknya di Rwanda. Kalau menurut Britannica, di Rwanda itu, satu kali masa jabatan Presiden tuh durasinya 7 tahun. Dan berdasarkan hasil amandemen konstitusi di tahun 2015, Presiden bisa mencaronkan diri sampai 5 kali. Dengan catatan, masa kepemimpinan di yang keempat sama kelimanya, itu durasinya berubah jadi 5 tahun doang. Jadi ya, kurang lebih, Paul Kagame ini, dia masih bisa ngejabat jadi Presiden sampai tahun 2034. Wah, masih lama ya? Nah, di era kepemimpinan Kagame dan FPR inilah, Rwanda ngalamin pertumbuhan yang pesat banget. Gimana caranya? Awalnya, di tahun 2000, waktu Kagame baru ngejabat jadi Presiden, dia langsung ngeluarin program pengembangan yang disebut Rwanda Vision 2020. Rwanda Vision 2020 ini isinya adalah target-target yang harus dicapai pemerintah Rwanda selama 20 tahun. Sampai tahun 2020. Beberapa targetnya tuh diantaranya kayak ngebentuk pemerintahan yang baik, jadi negara yang efisien, ngingkatin keterampilan SDM, termasuk di dalamnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan teknologi informasi. Terus mereka juga ngasih kemudahan buat pihak swasta yang mau invest di mereka, yang mau invest di Rwanda. Selain itu, mereka juga nargetin pembangunan infrastruktur kelas dunia, sampai ngembangin sistem pertanian dan peternakan, yang dijadiin lebih modern. Wah, banyak juga ya targetnya ya. Dan dari situ dimulai deh tuh, dibikin kebijakan-kebijakan buat mencapai Rwanda Vision 2020 ini. Apa aja tuh kebijakannya? Yang dilakuin pertama kali, dan jadi perhatian utama pastinya pendidikan. Kalau lo inget, masalah-masalah di Burundi itu kan muncul karena tingkat pendidikan yang rendah banget di sana. Masyarakat Burundi bener-bener gak ngerti cara manfaatin kekayaan alam mereka, karena pendidikan mereka yang kurang banget. Nah, di Rwanda, masalah pendidikan ini yang langsung pertama dihajar sama mereka. Dan hasilnya, kalau menurut data makrotrans, tingkat melek huruf di Rwanda ini naik. Dari yang sebelumnya cuma sekitar 58% aja di tahun 1991, naik jadi 73% di tahun 2018. Dan kalau menurut National Institute of Statistics of Rwanda, peningkatan ini diakibatkan oleh meningkatnya jumlah anak-anak yang dapat pendidikan. Nah, kan? Kan? Jadi di situ disebut, seenggaknya dalam kurun waktu 10 tahun, dari tahun 2002 sampai 2012, jumlah anak-anak di Rwanda yang gak pernah nginjek bangku sekolah tuh turun. Dari 32% jadi cuma 19%. Itu yang utama jadi pendidikan. Dan selain pendidikan, ada masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang dibikin di sana. Ada kebijakan yang namanya imidigudu, kebijakan pembangunan rumah tinggal buat warga desa dan masyarakat yang terusir akibat perang dan genosida. Terus ada juga girinka, program satu keluarga, satu sapi. Maksudnya... Jadi, orang-orang yang terdaftar di program ini, mereka bakal dikasih sapi gratis dari pemerintah. Jadi, setiap anak sapi betina pertama yang lahir di Rwanda, itu wajib dikasih ke orang lain yang belum punya sapi. Udah tuh, kasih terus, begitu terus, sampai semua keluarga di Rwanda dapat sapi. Wah, menarik ya programnya ya. Terus ada juga kebijakan umuganda. Kebijakan kerja bakti di hari Sabtu terakhir tiap bulan di kota Kigali. Ya, pantas jadi kota terbersih di Afrika ya kalau gini caranya ya. Terus selain itu, mereka juga bikin car free day di sana tiap dua minggu sekali. Biar warganya nih bisa refreshing tanpa kena polusi. Dan selain itu, pemerintah Rwanda juga nyebar dokter buat ngasih fasilitas check-up gratis ke warganya. Dan yang gue sebut-sebutin tadi tuh itu baru beberapa ya. Masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya di Rwanda. Terus hasilnya gimana? Ya, bagus. Bagus banget malah. Menurut data World Bank, angka harapan hidup di Rwanda ini naik dari yang tadinya 28 tahun di tahun 1994, waktu genosida lagi pecah di sana, naik jadi 69 tahun di tahun 2020. Ih, mantap, mantap. Terus, pendapatan nasional Rwanda juga termasuk yang tercepat perkembangannya. Bahkan disebut, Rwanda ini sekarang jadi negara Afrika dengan kemudahan bisnis paling tinggi. Dan dalam hal kemudahan bisnis ini, mereka bahkan bisa melampaui negara-negara maju kayak Belanda atau Jepang. Wah, sakit je. Dan yang keren lagi nih, menurut gue, di Rwanda sekarang, anggota parlemen mereka tuh sekitar 65%-nya itu adalah perempuan. Dan ini jadi angka anggota parlemen perempuan tertinggi di dunia. Wah, keren ya. Ini patut diapresiasi loh ini loh. Tapi, walaupun keliatannya sukses banget, kepemimpinan Paul Kagame di Rwanda ini tetap gak lepas dari kritik dan masalah. Misalnya, soal amandemen konstitusi yang tadi, yang memungkinkan Paul Kagame ini menjabat sampai 5 periode. Di sini, banyak pihak yang menyayangkan keputusan ini. Soalnya kan ini jadi seolah kayak mau jadi diktator ini, Paul Kagame. Dan faktanya, indeks demokrasi di Rwanda juga tergolong rendah. Rwanda tuh ada di posisi ke-128, negara paling demokratis. Dan gara-gara ini, mereka digolongkan sebagai negara otoritarian. Dan anggapan ini juga diperparah dengan adanya satu kasus di tahun 2010. Kasus apa? Menurut Amnesty International, di tahun 2010, sempat ada kasus di mana calon presiden Rwanda, yang dari partai oposisi, dan jurnalis independen, mereka ditemukan tewas terbunuh. Gak tahu siapa yang bunuh, tapi dari sini kan jadi muncul suuzon-suuzon ya. Jadi muncul kecerigaan-kecerigaan kan. Apalagi makin ke sini, pengaruh Paul Kagame di Rwanda itu makin besar. Lu lihat aja nih contohnya nih. Ini adalah hasil pemilu Rwanda di tahun 2017. Hasil pemilu terakhir mereka. Dan ini lu lihat hasilnya. Paul Kagame, perolehan suaranya, dapet lebih dari 98%. Dua lawannya tuh bahkan 1% aja mereka gak dapet lho. Ini gimana coba? Mau gak suuzon tapi susah. Dan selain itu, meskipun udah ngalamin banyak kemajuan, tapi sebenernya, kalau dibandingin sama seluruh negara di dunia, Rwanda ini sebenernya ya masih tergolong negara miskin. Pendapatan per kapita mereka, cuma sekitar 750 USD di tahun 2017. Cuma sekitar 11 jutaan rupiah per tahunnya. Tapi, kalau dibandingin sama banyak negara-negara lain di Afrika, kemajuan Rwanda ini ya emang gila banget. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah modernisasi Rwanda ini emang butuh proses lebih panjang di bawah kepemimpinan Paul Kagame? Atau pemerintahan Paul Kagame harusnya disini mereka nih lebih demokratis? Silahkan komen. Look, if you pick any country, not just Rwanda, you can pick human rights issues. But we're talking about Rwanda today because you're the foreign, I've interviewed foreign ministers from other countries. Sure. I'm asking about Rwanda, when human rights groups, you know, it's, you know, the rankings aren't great. Reporters Without Borders ranked Rwanda 161 out of 180 countries when it comes to press freedom. It says in its most recent report that censorship is ubiquitous in Rwanda, and journalists who quote dare to criticize the government, risk imprisonment or exile. Oke, sekian learning back Googling kali ini tentang Rwanda. Negara yang dianggap sebagai salah satu negara paling maju di Afrika saat ini. Tapi tetap kemajuannya ini nggak lepas dari kontroversi ya. Kalau lu lupa revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. sub indo by broth3rmax